Izin pimpinan dan Bapak mendikut untuk menyampaikan tentang laporan pertanggung jawaban keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk beriode tahun 2019. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 10 di PRRI, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, beserta rekan-rekan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta hadirin semuanya. Pertama saya akan menjelaskan beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua. Pertama mengenai keuangan Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jadi walaupun perpres tentang restrukturisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Ristek Dikti menjadi Kementerian Ristek Brin, itu terjadi di tahun 2019, tetapi pertanggung jawaban keuangan Dikti itu tetap ada di Kementerian Ristek Brin. Mengapa? Karena anggaran Ristek Dikti 2019 tidak mungkin dipecah pada tahun 2019, sehingga diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2019. Dan dengan demikian pertanggung jawaban keuangan Dikti itu tetap terkonsolidasi dalam laporan keuangan Kementerian Ristek Dikti yang ada di Kementerian Ristek Brin. Nah, oleh karena itu yang akan kami sampaikan ini adalah laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum termasuk Dikti, karena yang Dikti masih ada dalam tanggung jawab Kementerian Ristek Brin. Jadi demikian Bapak Ketua dan Pimpinan serta anggota Komisi 10 yang saya hormati. Namun saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai beberapa pertanyaan tadi. Pertama tentang penerimaan negara bukan pajak yang jumlahnya relatif besar dari PLU Dikti, itu penggunaannya adalah di universitas-universitas. Jadi dana itu walaupun dikonsolidasi dan dicatat dalam APBN, namun pengelolaannya tetap ada di PLU Pergeruan Tinggi-Pergeruan Tinggi untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Pergeruan Tinggi. Dan itu juga dipertanggungjawabkan termasuk dalam laporan keuangan Kementerian Ristek Brin yang ada di dalamnya Dikti. Kemudian untuk tadi ada disebutkan mengenai dana yang direstriksi penggunaannya, itu adalah dana program Indonesia Pintar yang ada di bank-bank penyalur tetapi belum diaktifkan oleh siswanya. Jadi itu masih menjadi hak siswa, oleh karena itu direstriksi tidak boleh digunakan untuk apapun selain untuk PIP itu yang nantinya diaktifkan oleh penerimanya. Jadi itu mengenai dana yang direstriksi. Kemudian mengenai pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti akan kami sampaikan secara tertulis, termasuk apabila diperlukan yang mengenai Dikti yang ada di Ristek Brin, Brin nanti akan kami mintakan untuk kami sampaikan kepada Bapak-Ibu. Kemudian secara singkat kami sampaikan bahwa baik laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun laporan keuangan Kementerian Ristek Dikti yang tergabung dalam sekarang menjadi Kementerian Ristek Brin untuk tahun 2019, Kedua-duanya telah diaudit oleh BPKRI dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Artinya tidak ada masalah kesesuaian dengan standar dan peraturan perundangan yang sifatnya signifikan. Kemudian selanjutnya kami akan menjelaskan secara ringkas keadaan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode tahun 2019. Pertama, untuk laporan realisasi anggaran penerimaan negara bukan pajak di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pagunya Rp23,6 miliar, kemudian realisasinya Rp715, relatif jauh lebih besar. Ini karena terkait dengan penerimaan negara yang sebelumnya belum tercatat, kemudian dibuat lebih baik dan menjadi tercatat. Sehingga realisasinya jauh lebih besar. Dan ini belum termasuk Dikti. Memang Dikti mempunyai PNPP yang sangat besar yang nilainya sampai dengan Rp8 triliun lebih. Karena ini 2019, masih terkonsolidasi di Ristekbrin, sehingga belum masuk di sini. Kemudian realisasi belanja negara, besar keseluruhan ada 97,6 persen, dari pagu Rp37,3 triliun direalisasikan Rp36,4 triliun. Realisasi terbesar ada di belanja bantuan sosial 99,9 persen. Yang sisanya merupakan dana PIP yang ada di bank-bank tadi, sekitar 0,2 persen. Yang direstriksi penggunaannya, namun tetap bisa diambil oleh siswa. Restriksi itu artinya tidak bisa digunakan untuk kegiatan lainnya. Kemudian belanja pegawai 99,3 persen, belanja barang 95,8 persen, dan belanja model 90,7 persen. Itu realisasinya. Kemudian untuk neraca kementerian, kami laporkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengelola aset yang nilainya adalah Rp28,6 triliun pada posisi tahun, akhir tahun 2019. Kemudian, hutang jangka pendek ini merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar, mungkin termasuk kewajiban terkait dengan penyaluran PIP ataupun kontrak-kontrak gaji tunjangan yang pada saat akhir Desember itu dalam proses. Nilai aset Rp28,6 triliun ini belum termasuk aset dikti, yang mana kalau aset dikti ini masuk nilainya menjadi Rp400 triliun lebih. Memang itu terdiri atas infrastruktur dan fasilitas sarana-prasarana yang ada di perguruan tinggi-perguruan tinggi, sehingga nilainya relatif sangat besar. Kemudian berikutnya mengenai laporan operasional, ini sebetulnya hanya merupakan standar terkait dengan informasi operasional pendidikan pendidikan dan kebudayaan, pendapatan dan beban yang harus dibayar. Di sini kita lihat pendapatan merupakan pendapatan negara bukan pajak, yang untuk tahun 2019 ada Rp68,4 miliar. Kemudian dari segi beban ada total Rp36,8 triliun. Ini saya kira tipikal untuk kementerian dan lembaga seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mana nilai pendapatan negara bukan pajak relatif kecil, kecuali setelah sektor pendidikan tinggi masuk itu akan menjadi jauh lebih besar karena ada pendapatan dari PLU dan Satker Perguruan Tinggi yang menerima sumbangan pendidikan dari masyarakat. Dan surplus defisit yang merupakan defisit 36,5 ini sebetulnya adalah anggaran APBN yang dialokasikan atau mayoritas hampir semuanya APBN yang dialokasikan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian berikutnya laporan perubahan ekuitas ini merupakan hak ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah yang mana ini hampir 100 persen ekuitas kementerian itu dimiliki oleh pemerintah. Berikutnya mengenai opini laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti saya sampaikan di awal tadi untuk laporan keuangan tahun 2019 baik untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kecuali dikti maupun dikti yang ada di konsolidasi laporan keuangan Kementerian Stekbrin itu semuanya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Dan untuk Kementerian Pendidikan telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian ini sejak tahun 2013 jadi sudah 7 tahun berturut-turut. Kemudian walaupun opininya BTP tidak berarti tidak ada masalah yang harus kita selesaikan di slide berikutnya kami sampaikan bahwa ada 15 temuan terkait dengan sistem pengendalian intern ini misalnya terkait dengan pengelolaan berbagai program baik itu BIP berbagai program grant atau bantuan pemerintah maupun bantuan sosial yang sistemnya perlu kita perbaiki itu ada 15 temuan kemudian terkait dengan peraturan perundangan ini meliputi 21 temuan ini mayoritas menyangkut berbagai interpretasi pelaksanaan peraturan yang dipandang oleh BPK itu perlu diperbaiki. Kemudian atas temuan-temuan tersebut itu telah kami tindak lanjuti dan kami laporkan kembali ke BPK termasuk untuk dana-dana yang harus dikembalikan ke KAS negara. Saya kira demikian Bapak-Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 di PRRI laporan pertanggungjawaban Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode tahun 2019. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.